Pembangkogap Wilhan II Marsyidia TNI Imran Baydirus mendatangi lokasi serbuan vaksinasi yang digelar TNI Angkatan Udara di Bandara Kalimaru, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur pada Sabtu Siang. Pelaksanaan vaksinasi ini menyasar calon penumpang pesawat udara dan warga Kabupaten Berau yang sangat antusias mengikuti vaksinasi. Selain itu pelaksanaan vaksinasi juga disebar di puskesmas yang ada agar lebih dekat dengan tempat tinggal warga. Tercatat selama 4 hari sudah ada 10.500 warga yang mendapatkan vaksin COVID-19 tahap pertama. Kita bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan yang jelas bahwa ke depan ketersediaan vaksin akan lebih banyak. Sehingga nanti kita akan mendorong supaya distribusi vaksin itu juga akan semakin banyak menuju ke yang didistribusikan ke sini, terutama ke Kabupaten Berau ini. Jadi kita harapkan ke depan ketersediaan vaksin akan lebih tersedia dengan lebih banyak. Imran Baydirus juga menyampaikan jika Panglima TNI Marsakal TNI Hadi Cayanto memberikan apresiasi kegiatan vaksinasi ini untuk mempercepat heart immunity di masyarakat Indonesia. Selain meninjau pelaksanaan vaksinasi, Imran Baydirus yang didampingi Gubernur Kalimantan Timur Bupati Berau Pangkop Saudua dan Danlanut Domber Balikpapan juga membagikan 20.420 paket sembako dan 125.000 obat dan vitamin serta 10 unit alat bantu pernafasan untuk masyarakat. TNI Putan, Kompas TV, Berau, Kalimantan Timur Nah, Mari Menurut Berau, Kalimantan Timur Lalu, Kompas TV, Berau, Kalimantan Timur Terima kasih.